Tiba-tiba disini, bahasnya mas, bahasnya, bahas mbahmu Mas, buletin dikit, lu aja bikin bulet pala lu nir-nir dulu Bulet tuh apa, gitu loh Tenang banget, tapi ya kalo lagi, eh co, gitu juga Gue inget banget, gue inget banget itu Iya kan, bener gak? Yos, waduh, co Halo netizen se-Indonesia Raya Akhirnya, saya ada di Art Sound Sebuah studio yang cukup lama Legend banget ini tempat Dan alat-alatnya terus up to date Orang-orangnya juga skillful dan yang handle Kebetulan orang yang sangat ngerti sekali Sebelum kita nanti bikin podcast disini Kita mau review dulu studionya Supaya netizen sound yang butuh studio untuk rekaman Dengan kualitas yang bagus, proper Alatnya juga ciamik Bisa langsung ke Art Sound Nah, ada apa aja di Art Sound? Yuk capcus, kita langsung ngobrol Halo Windy Halo, apa kabar? Wow, ngobrol-ngobrol dikit dong Ini Art Sound itu biasanya Rekamannya tipikalnya untuk siapa aja sih customer-nya Boleh dipegang sekalian Yes Jadi kalau Art Sound itu sebenarnya siapa aja yang mau rekaman sebenarnya boleh sih Yang penting udah paham gitu alur rekamannya mau seperti apa Tapi sih kalau untuk kebanyakan memang rata-rata tuh orkestra Orkestra? Kalau satu shift itu biasanya 6 jam Jadi kita tuh ada 2 shift Shift 1 dan shift 2 Yes Jamnya ada ketentuannya dari Art Sound Jam berapa gitu? Ada Ada, jam berapa sampai jam berapa? Kalau shift 1 itu dari jam 10 pagi sampai jam 4 10 sampai 4 Oke, yang kedua Lalu shift 2 nya jam 5 sore sampai jam 7 5 sampai 11 Oke Boleh tolong di spill dong? Kita ini punya community Netty Sound Jadi supaya Netty Sound tahu Boleh tolong di spill kira-kira Kalau pakai jasa di Art Sound itu berapa sih costnya? Kalau pakai jasa di Art Sound sebenarnya costnya itu variatif ya Ya, gimana? Variasinya Dari 2 juta sampai 5 juta Itu tergantung rekamannya mau seperti apa Tapi kalau misalkan cuma solo vokal Rekam-rekamannya standar Itu cuma bisa aja pakai yang 2 juta Cuma kalau misalkan orkestra Yang dimana itu tracknya mesti banyak Setupnya juga masih kompleks Oke Jadi 2 juta itu dapat 6 jam 1 shift gitu ya Terus sudah ada operatornya juga Engineer yang mendampingi gitu Atau mixing sendiri? Sudah Sudah ada ya Nah, terus ada Saya lihat tadi alat-alatnya cukup canggih juga nih Mastering juga nggak disini? Mastering juga Cuma itu exclude dari harga yang tadi Dari yang jasa sewa itu tadi ya Oke Kalau mastering boleh tolong di spill dong Supaya Neti Sound tahu Kalau mastering di Artsound itu Gue mesti siapin budget berapa ya Oke Kalau mixing dan mastering itu Biasanya sama Mas Aryo Seto langsung Iya Nah, itu kalau budgetnya juga variatif Oke Itu nggak bisa saya tentuin Estimasinya berapa gitu Oke, tergantung kompleksitas dari musiknya Berapa track Maksudnya kayak gitunya ya Iya, betul Oke Nah, Neti Sound supaya tahu Aryo Seto itu adalah owner Pemilik dari Artsound Dia memang latar belakangnya Memang betul-betul orang audio Musisi juga Dia tahu musikalitasnya sangat kuat Jadi nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Aryo Seto Kalau kita pas klop waktunya Yes, halo Salam Pro Media Kembali bersama dengan saya Yosu Ayan Di Berani Podcast Belajar audio di sini Podcast Pro Audio nomor 1 Di Indonesia Ini sekarang tempatnya kita rada beda Biasanya di grebek Di Sondrenalin Lalu di kemarin Slipknot Ada Amersonic Ada di Langsung di teater Sekarang rada dingin guys Neti Sound se-Indonesia Raya Kita ada di studio Art Sound Recording Studio Keren banget studionya Ini salah satu studio yang cukup legend Lama banget Bahkan tadi ngobrol Ini udah Dirubuin, dibangun Dirubuin, dibangun Sampai ke 4 kalinya katanya gitu ya Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga Ini punyanya bro Aryo Seto Nanti kita akan spill detailnya Seperti apa Studio Art Sound Dan kita juga akan ngobrol Kalau nanti ketemu waktunya Sama bro Aryo Sehingga kita bisa ngulik Bahkan bedah Grebek Studio Art Sound Ada apa equipmentnya Dan semua facility Yang mereka punya Nah Neti Sound Kali ini Saya kedatangan tamu Yang sudah sangat Dinanti-nantikan Sering ditulis di kolom komentar Dari Youtube Pro Media Innovative Solution Banyak banget Yang request Mahluk ini Ini Pokoknya The one and only Salah satu Bapak pendidikan Pro Audio di Indonesia Welcome Bapak David Klein Apa kabar bro Avi Biasanya bro Avi Pak David Klein Namanya Sampai Kita tahu Namanya LPDK Lembaga Pendidikan David Klein Itu jadi Nama David Klein itu Itu bukan leluhur Opa Angkong Yang dulu sudah gak ada Orangnya masih ada Dan inilah dia Tepuk tangan buat Pak David Klein Kenapa di edit ya Sebanyaknya nih ya Tenang aja Kita biasa dengan Taskam Mix case 4 Biasanya Karena Kita langsung Pakai preset button Tepuk tangan Berapa orangnya ada Kita bisa setting Mau berapa ribu loh Bisa gitu ya Nah ini supaya Kehatannya bener Jangan banyak-banyak 20 orang Jangan Jadi real gitu ya Real Harus real Long time no see Bro Afi Pak David Kita Saya inget banget Netisound Saya ketemu beliau Waktu itu Masih ada Satu produk Namanya itu Mackie Soundscape Tadinya soundscape doang Lalu dibeli sama Mackie Yang pegang Itu Saya search dulu Waktu Mackie ketemu saya Ngobrol tentang soundscape Eh David Klein Saya ngobrol sama Almarhum Pak Yu Temen gue ini gue tau Andre apalagi Kita ngobrol Sampai hari ini Tadi Sebelum ngobrol Saya search dulu Ternyata sampai di Webnya itu masih ada PT nya aja Sudah gak ada Itu dulu masih Santika Multijaya gitu Nah Jadi udah kebayangkan Ini sejarahnya cukup panjang Tapi ngomong-ngomong Tentang sejarah Pak David Klein Boleh cerita dulu dong Kenapa bisa terjerembab Terjerumus Di industri musik Dan audio kayak gini nih Dari kecil udah demen musik Atau gimana nih ceritanya Seru nih Gini Pada awalnya Saya bekerja di salah satu distributor Disitu dimana Ada satu benda yang namanya adat Oke A-D-A-T gitu ya Iya Dan itu kebetulan adat Jawa Kalau Jadi pas sama saya gitu Iya Karena saya dari Sunda kan Iya Jadi sama-sama Jawanya gitu kan Adat itu udah lama sekali itu tipikal Iya Adat itu singkatan dari Alisis Digital Audio Tape Audio Tape Ya Alisisnya sendiri singkatan dari Algoritmic Electronic System Iya Jadi Jadilah dia adat Bener ya Ini perlu disepil juga ini soalnya Pak David Karena netizen yang milenial kebawah ini Kadang-kadang udah gak kenal adat Oh gak SPDIF itu kan Sony Pilip Digital Interface Digital Interface Nama-nama yang zaman dulu banget nih Ini seru nih ngobrol nih Sebenernya itu bukan Bukan harus disepil Ataupun diberitahu ke orang Tapi harus di Orang itu harus mengerti Bahwa format yang namanya Dante itu Yang sekarang sangat terkenal itu Asal-masal dari mana gitu Ya Karena Orang yang sangat Apa ya Istimewa Orang ataupun bangsa yang sangat Baik Itu adalah yang menghargai Sejarah Setuju Setuju Jadi kalau kita hanya bisa Digital mixer gitu Wah langsung mixer digital Ataupun kita langsung Digital audio workstation Ataupun Digital audio recorder Seperti ini Ini teman-teman adalah Digital audio recorder Mono pas stereo Tascam Mono Itu langsung Langsung Jadi ini Kalau orang pikir ini kan Body pack Body pack adalah Suatu benda yang ditempelkan Di body Biasanya dia adalah Transmitter Jadi ini Mikrofonnya Lavelier Clip on Kebetulan Mengapa pakai clip on Bukan headset Karena kami berada di studio Yang Background noise-nya Kurang dari 40 decibel Ini pasti background noise-nya Kurang dari 40 DBSPL Dan percayalah itu Kalau tidak percaya Main-main aja kemari Ukur sendiri Ukur sendiri Tiketnya murah Hanya 1 juta Nah itu Enggak lu salah 6 jam tadi 2 juta Paling murah itu Sifnya Paling murah Bukan di studio ini Oh iya Benar ya Benar ya Mereka nih orang Biasanya hanya tahu Oh ini adalah Alat rekam gitu Dia digitalnya aja Tidak tahu Mengapa digital Terus setelah kita tahu Pun kita harus tahu Formatnya apa Apakah speedy Apakah Apakah adat Optikal Apakah Dan segala macam Itulah Saya pikir Sangat bagus Untuk mengangkat itu Bukannya gara-gara apa Tapi maksud saya Banyak sekali Teman-teman sekalian Itu yang Belajarnya itu Loncat gitu Saya selalu Saya selalu Mengistilahkannya loncat Karena dia tidak pakai TKA, TKB SD Dasarnya gak kuat Gak ada Betul Jadi langsung Langsung ke S1 Itu yang bahaya gitu Jadi dia bisa S1 Bisa hitungan Integral Tapi Kali-kali-kali Bagaian Gak bisa Kan gak mungkin Gitu Benar gak Ayo teman-teman Logaritma Seribu berapa Ada yang tahu gak Ini dari 20 orang Sini Log seribu berapa Ayo Ayo Log seribu berapa 1 atau 10 Gampang sekali Log seribu Log seratus Log sepuluh itu Dan hasilnya adalah 3 Angka-angka Angka ajaib Dalam dunia Profesional audio Itu hanya Hanya begitu Bahwa DB Semengan 10 Log Berapa Gila Ini langsung Basic audio Ini omongannya Langsung Kita ngomong 3 DB Makanya Orang itu Kadang-kadang Suka berbicara Misalnya Misalnya Eh ini Kayaknya Bahasnya kurang keras Oke Kurang kerasnya Berapa DB Coba naikin 0,1 DB Apa artinya Gitu Karena telinga manusia Itu kepekaannya Per 3 DB Kalau dia gak 70 73 76 79 Jadi antara 70 dengan 71 Kalau ada yang bisa tahu Bedanya Itu makhluknya Ajaib Dan basicnya Itu bermula Dari si Log 1000 Tadi itu Hati-hati ya Log 1000 Sama Log Srebor Beda loh ya Nah itu beda Tolong-tolong Dibedakan Jangan sampai Itu jamannya Mata elang Bojin Beda kan Beda Eh sorry Mas Lok Kangen aja Mas Lok Kemarin Habis acara 50 tahun God bless Gitu kan Udah lagi Hype Itu lagian Om Gojin Ini lanjut dulu nih Sampai kelewat nih Yang mana nih Ini dari ngomong dasar Tadi dia juga Kelompatan nih Sejarahnya gimana Bisa seneng musik Tadi ngomong sejarahnya Siapa ya Sejarah elu lah Oh sejarah gue Pikir sejarahnya Einstein Susah ngomong sama ilmuwan Gini 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 Oke oke Jadi dulu tuh Ada produk namanya Adat ya Disini sih ada Alesis Dem 5 Medivor Lama banget ini Alesis Lumayan banyak Alesis disini Karena dulu emang Lumayan terkenal Apa Apa namanya Alesis ini gitu ya Algoritmic Electronic System Alesis Makanya namanya Alesis di Indonesia Karena salah satu Yang mempopulerkan Dulu sering ngomongin Namanya Alex Kumara Betul Itu orang legend banget Juga ada tempat Yang ditutup Namanya Alesis juga Kalau gak salah gitu kan Itu Alesis berada Oh Alesis ya Pikir Alesis Soalnya saya gak main Kehidupan malam gitu Saya Main dia Kehidupan malam Cuman di dalam studio Saya gak Bersih saya Balik lagi Nanti lupa lagi Agat dan sejarah Itu awalnya Saya diterima Di perusahaan itu Karena pada jaman itu Untuk Lulusan Seperti saya Gitu ya Saya kan tahun 89 Lulus Itenas Mesin Lalu Ikut band Namanya Pin band Gitu ya Pin band itu Banyak sekali lah Artis-artis Indonesia Yang ikut Band itu Untuk muter-muter Ke Brunei Awalnya ke Brunei Tapi base camp kami Di Inggris Gitu Jadi Selalu kita di Brunei Hanya satu bulan Di Inggrisnya yang lama Di Londonnya gitu ya Di Londonnya itu Bisa tiga bulan Tapi you as a player ya Waktu itu ya Pemain As a player Benar-benar As a keyboardist ya Sebelum saya Wiki Bagus A Dan sebagainya gitu ya Itu semua Ikut Meramaikan situasi Band pada masa itu Nah Kebetulan ada salah satu Dari Filipin Namanya Robin Aristorenas Kalau pernah tahu Main gitar bagus sekali Dia pindah dari Filipin Kan dulu banyak yang Pindah ke Indonesia kan Band-band Ataupun artis-artis ya Pada zaman itu gitu Dia juga pindah ke sini Ya ke Indonesia Lalu ikutlah band itu Sampai di Inggris Beliau diminta Untuk disekolahkan gitu loh Dan kebetulan dia ambil Sekolah untuk pro audio Itu yang aneh Jadi waktu saya kesana Saya juga banyak ngoprek sama dia Banyak ngoprek sama dia Sampai yang lain tidur Saya masih ngoprek-ngoprek Entah itu komputer Entah itu apa Entah itu keyboard Entah itu efek Apapun itu Entah itu mixer Dan sebagainya kan gitu ya Jadi sebetulnya ke UK itu Awalnya Benar-benar dari player Benar-benar dari player Tiba-tiba langsung sekolah audio Bukan gak ada Gak ada cita-cita sama sekali begitu Juga tidak terbayangkan Apa kabarnya Kalau saya sekolah di UK Karena kan UK itu Relatif mahal ya Ya Dibanding yang lain UK itu relatif mahal Karena memang Kota pendidikan sebenarnya Ya Pokoknya mata uang Tertinggi seluruh dunia Dari dulu deh Ponserling Pokoknya Dan dia gak mau nurut Sama yang lain kan Itu dia Sementara nurut Sebentar aja Langsung bandel dia Keluar lagi Dari Juru Terlalu Ya gak tau lah Tapi ya Impian nok itu tuh Kalau bisa sekolah di London itu kayak Waduh Beatles itu pokoknya Jadi pas Tau-tau diizinkan gitu ya Sama Beliau-beliau ini Tim-tim kami tuh banyak gitu Tapi ada Ketua-ketua kami yang Sangat berbaik hati dengan saya gitu Akhirnya Ya gitu Gara-gara bermain band Akhirnya terus Saya ikut sama Robin ini Dia bilang ikut sekolah aja Itu namanya tadi Sorry Namanya bandnya PIN gitu ya P-I-N P-I-N ya Oh memang PIN band Memang PIN band Oke Wiki Darmawan juga dulu dari situ Awalnya Semua Semua ya Hampir semua artis Indonesia yang papan atas Pernah ikut Kalau saya sebutkan Satu persatu banyak sekali Cuman yang saya kenal deket kan Ici Karena Ici pernah satu band sama saya Yang beberapa ya Akhirnya saya paling deket sebenernya sama Anto Hood sebenernya Oke Gitu Jadi kalau perlu Perlu berbicara soal mixing dan sebagainya Wah he's the man He's the man Kapan-kapan deh nanti Anto Hood For next content Dengan mas Anto Boleh tuh Contact ke saya Atau bagaimana Siap Itu langsung Itu pas Itu sohib berat Kalau ngomong udah Gak ada ujungnya tuh Kalau audio Dari ujung ke ujung tau soalnya Jadi Dulu kami bertiga Itu di Bruna Yang Yang bener-bener bisa akrab Dalam dunia audio ya Itu bukan soal akrab Berteman-berteman Kita semua berteman Jadi lu Anto Hood sama Rudra Oh Almarhum Rudra Aduh itu temen baik banget Orang baik Bener-bener Kalem Kalau mixing tenang Aduh Rudra Tenang banget Tapi ya kalau lagi Itu juga Gue inget banget Gue inget banget Itu Iya kan bener-bener Yos Waduh Cok Iya Cok Vi Aku udah Apa-apa Sinyal Aduh Aduh Nah anaknya Rio Sekarang Yang sangat-sangat Terbang Sangat-sangat Bagus Kebetulan masuk ke LPDK Jadi Mas Rudra bilang Vi Anakku nih Menurut Oh iya Masuk Wabuk-wabuk Akhirnya bapaknya yang diajarin sama Mas Rudra Mas Rudra diajarin sama Rio Bapaknya yang diajarin sama Rio Sofi Gue sekarang diajarin sama anak gue Ya gak tau Banyak terjadi seperti itu Banyak Yang bapaknya udah ini Kan teknologinya juga terus bergerak kan Dan kebanyakan mungkin otodidak ya Yes Otodidak Terus anaknya Hampir semua kan gitu Mas Doni juga Iya Sekarang Agi yang betul-betul sekolah Agi bener-bener sekolah Agi di LPDK juga ya Enggak Agi-Agi Belum Belum Tapi sobat-sobatnya LPDK semua Iya Kita udah podcast sama Mas Doni Sama Agi Sobat-sobatnya LPDK semua Jadi mungkin LPDK ini Apa ya Persahabatannya bagus ya Iya Jadi kami tidak saling bersaing Seperti apa gitu Bersaing-bersaing Tetapi tidak Tidak Bagaimanapun tetap aja nyambung gitu loh Dekat satu dengan yang lain Networkingnya oke Itu ajaib itu Buat saya juga sangat ajaib Dan sangat menyenangkan Karena harus ada tokoh sentralnya Dan lu menjadi pribadi yang bisa Mempersatukan satu dengan yang lain Amin Amin Kalau memang saya bisa menjadi begitu Sebenarnya kuncinya gampang Jangan Jangan manjain satu orang Ya Jadi Kalau saya dateng ngajar Sejam setengah Kabur Gak ngobrol Karena kalau ngobrol Ntar kita ada dekat sama satu orang Yang lain kan Itu Bukan yang kita sombong gitu Kalau saya memang dateng Ngajar pulang Kabur Kalau kata anak-anak Ah kabur Pasti kabur Kabur Gitu loh Beneran Sebenarnya politika bukan begitu Politika supaya Netral gitu Semuanya begitu Siapapun itu Mau itu Misalnya Anaknya Mas Tameng Hussein Anaknya Iwan Fals Anaknya Mas Rudra Anaknya Siapapun itu Saya gak Lebih gak tau Atau tidak Bagaimana gitu ya Nah ketertarikannya tuh Waktu dari Shifting dari musik Kenapa itu bisa Akhirnya mulai Seneng nih Di dunia Pro audio Atau studio Sebenarnya sih gini Jujur saja Sewaktu saya lahir Itu Ayah saya udah bermain band Jadi yang lain Lahir Nangis Lu langsung nyanyi Gitu kira-kiranya Ya karena gue pasti Bawa mic kan Waktu lahir Ada lahirnya gak bawa mic Enggak Anak lahir Biasanya dikasih dot Lu dikasih mic bos Gue bawa sendiri Bawa sendiri Asli lagi gue Gitu Itu micnya Mic lu namanya Merknya Ari-Ari Enggak betul Enggak gue Kalau ngajar orang Pokoknya Kalau microphone Itu XLR cowok Ya Gitu Microphone itu cowok Jadi lawannya cewek Selalu gitu Kalau ngajar Input adalah input Output adalah output Itu pengajaran basic Dari Bro David Selalu begitu Jadi mungkin Ketertarikan dia Akhirnya ke pro audio Itu karena itu Karena cowok sama cewek Tadi Gak 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 Bukan begitu Bukan begitu Kalau saya stereo gitu Udah gak mempan juga Saya mesti immersive Jadi kalau orang udah Udah mono stereo Surround Udah gak masuk Udah lewat Immersif sekarang kita Microfonnya banyak Speakernya banyak Banyak harus banyak Sudah Sekarang kita Sekarang kita ngomongnya Soundscape Lisa Constellation Berat 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 Hati-hati Berat Kalau orang gimana Lu mono atau poli Apa tuh Gak ngerti gue Gitu Gue ngertinya bola poli Iya Gak Gak masuk lah Jadi di UK itu Akhirnya sekolahnya Apa ya Langsung pro audio Bukan musik lagi ya Jadi awalnya di Kingston University Kingston University Oke Bentar dulu Bentar dulu Bentar dulu Bentar lupa lagi Jadi sejarahnya kan Ayah saya itu main band Oke Angkatannya Om Beny Liku Angkatannya Om Young Angkatannya Namanya bandnya Crescendo dulu Di Bandung Crescendo Begitu gitu Saya phone pusing Begitu ya Kok C nya Gak pernah ada Do misol gitu loh Minimal misol Lare gitu ya Gak ada yang ngerti kan Ya pokoknya Begitulah Jadi kecil ya Udah miring-miring gitu Oh iya Udah miring-miring Kok gitu ya Gitu Oh yaudah Kita ke Jakarta Kita minggu Nah itu awalnya tuh Awalnya Saya menyenangi musik Secara benar Setelah itu musik Tanpa sound system Itu bukan musik Pertanyaannya begini Apakah bunyi pasti musik Atau musik pasti bunyi Menurut Pak Jus gimana Bunyi belum tentu musik Bunyi belum tentu musik dong Tapi kalau musik Pasti bunyi Pasti bunyi Gitu kan Gak mungkin Eh dan musiknya bagus sekali Mana Itu boleh diciptakan The silent music Pokoknya Spasi aja 5 menit Ngerin Kayak orang gila gitu Beran banget tuh musik Gila deh Ketenangannya tuh ini agak nge-jazz Gitu Kalau udah paling tingginya gitu Itu namanya halu Udah terlalu halu Terlalu tinggi Bentar-bentar Gue lagi dangut nih Bentar ya Gitu bisa tau begitu Musiknya miring mulu nih Indrales nih Itu mulai seneng Tapi setelah itu Ayah saya itu Salah satu di Bandung Yang membuat rental Dan pada zaman itu Artinya tahun 70-an ya 70-an ya Namanya apa rentalnya waktu itu Dragon Dragon Namanya Dragon Dragon itu naga Ngeti Sound Engkong-engkong Pasti yang Ingat itu namanya Dragon Dragon karena 1940 1940 Pasti Dragon Kenapa itu Belajar yang banyak Naga Tau naga maksudnya Iya bener Iya kan Ternyata tau Ternyata tau Nggak saya taunya Dragon itu pompa Dulu Pompa air Ini tambah Kacau Kalau saya kan Cancer Karena saya 1966 Gupiting Gitu Itu Kalau kita pelajari Itu ternyata Benar-benar Masuk di akal loh Sio nya Sio itu Bukan sekedar Sio Memang ada penelitiannya Bahwa ternyata Dari dulu Itu di kerajaan Cina Itu kan ada yang namanya The Apa namanya Ada daerah yang Nggak boleh dimasukin orang Tuh Forbidden Forbidden City Bukan Forbidden Island Forbidden City Oke Oke Nah itu di dalam situ tuh Hanya orang tertentu kan Itu Jadi kalau Anaknya lahirnya Tahun berapa gitu Sama dia di Dianalisa Jadi memang semua Sudah by research Sudah benar-benar by research Ketau Oh dia ternyata Lebih seneng makan ini Gitu Ternyata benar Gitu loh Gue cengli sih Kalau lo cancer itu Memang benar gitu Diajak ngomong aja Miring-miring Kemana-mana gitu Jadi memang Ya kalau Kepiting kan bisa Maju-mundur Kiri-kanan Atau ke bawah Dia bisa Sengeles kemana-mana Jadi akhirnya Ayah saya punya rental Yang Yang sangat-sangat Laku gitu Karena saingannya sedikit sekali Waktu itu speaker apa itu Zaman itu Bikin Dari Audak Audak ya Audak dibikin Kalau mau Banyak ya Di dalam satu box Bisa empat Drivernya Audak Drivernya Audak 15 inch Gak ada Twitter Gak ada Twitter Boro-boro Gak ada Twitter Udah mixer bikin sendiri Mikrofonnya Gak bisa bikin Beli lah Itu berarti di Jakarta Baru Ramagung Bisa gitu-gitu ya Atau sesudahnya itu Masih sesudahnya Tentang 70 Kayaknya belum deh Masih ini Masih hutan kayu Ya ya Hutan kayu Apa namanya? Hutan kayu itu Edwin Asril Ya Pak Ridwan Dulu itu Hutan kayu Hutan kayu Semua tuh grup Hutan kayu Marcel Marfel Marcel Bukan Martel 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 Ini lama sekali ini Netizen udah Boro-boro kalian Sudah lahir Itu nama-nama yang Cukup lama sekali Bukan-bukan Kalau Martel Minuman ya Jangan pernah Jangan pernah Minum Karena mahal Kalau dikasih Gak apa-apa Jangan Kalau minum Yang murah-murah aja Dari rental audio Nah gitu Rental audio dragon itu Dragon itu Terkenal dulu di Bandung Setelah itu Baru ada barlan Ah ya Ya Cukup mengenal Jadi Ayah saya tuh Termasuk tokoh lah Di Bandung gitu Semuanya ngumpul Di rumah saya Main band Ada alat Ada drum Simbalnya bikin sendiri Wah macem-macem lah Nah dari situ Saya udah mulai Tertarik bahwa Gimana sih Cara Nyalain mikrofon Gimana sih Masukin Tip deck Tip deck Dulu ada Dulu namanya TA Itu sebenarnya Taskap Di AT dulu ya Caman itu Belum Kaset Yang kasetnya Semetek Berapa Kutuk yang masih Kayu Itu saya udah mulai Pake dua Karena gak bisa Dicepetin speednya Kita gitu Wah macem-macem lah Saya udah seneng Ngopeng-ngopeng gitu Bahkan saya dulu Kan anak-anak Nge-break namanya Anak-anak Apa Sebelas meter Dua meter Break-breakan gitu Break-breakan banget Jadi kamar saya tuh Penuh dengan rig Dengan ini Tapi Mikrofon saya Maruni Radio amatir Tapi mikrofon Maruni Maruni Kasih mixer beneran Kasih ini Echo beneran Echo tape Gila Itu orang break-breakan Suara lu paling Udah aneh aja Karena mereka Echo-nya Echo mainan Kita bener-bener Echo yang masih Merak Roland Yang pake Echo tape Wow Udah Udah paling keren lah Dulu tuh Saya gak tau Orang-orang bilang Pake micom Oh ternyata micom Maksudnya Mikrofon Pake kompresor Dulu kita ngertinya micom Terus kalo Dulu kan Gimana sinyalnya Full scale Full scale Full scale Gitu Kita gak ngerti juga Ternyata full scale itu Kalo sekarang kan jadi DBFS DB full scale DB full scale Yang paling baru LUFS Loudness unit full scale LUFS adalah satuan Untuk streaming Seperti ini Jadi untuk Semuanya kita Punya LUFS Sendiri Youtube berapa Spotify berapa Itu udah tinggi lagi tuh Jadi paling enak gini Tinggi Turun lagi kita ke sejarah Tinggi Jadi gak karu-karuan Jaman sekarang Menjadi LUFS Semua LUFS LUFS Standartnya semua LUFS Untuk Broadcasting Semua LUFS Dulu di BFS Dan dua-duanya Paling besar di 0 Jadi selalu minus Nah Akhirnya saya Karena alat-alat itu Hanya gitu-gitu aja Gampang banget Artinya dari microphone Masuk ke Mixer buatan Yang hanya volume aja Gak ada apa-apa ya Itu juga mainnya Unbalanced Artinya kita Bener-bener masuk Mixer nya masih Red mount gitu berarti ya Bikinannya sendiri Oh bikin 8 channel gitu Jadi yang masuk ke situ Hanya mic Mic masuk ke loudspeaker Yang lain masuk ke ampli Ampli nya bikin sendiri juga Ampli nya masing-masing gitu ya Masing-masing Tibur sendiri Bass sendiri Farvisa punya ampli sendiri Bass Punya ampli sendiri Gitar punya ampli Itu gak masuk ke mixer Enggak jaman itu Tapi saya udah berani ngoprit Itu hanya gitu aja Jadi pendengar pokoknya Mix sendiri lah ya Satu-satu sendiri-sendiri Dia nge-mix di telinga masing-masing Di telinga masing-masing gitu Bener-bener Dan gak ada yang protes Zaman itu Gak ada yang protes Gila Gak kayak sekarang Sekarang Jadi sebetulnya Zaman itu udah staging gitu Karena orang duduk dimana Itu sesuai yang paling denger Itu bener Itu sangat-sangat nyata Ya Itu bener-bener terjadi Dan sangat nyata Dan Tolong gitu Anak-anak sekarang Ataupun para artis sekarang itu Oh jual rewel gitu loh Iya Perlu ngerti dasar dan sejarahnya Coba-coba Coba mengerti Bagaimana kalau Ada di depan mixer gitu loh Iya Itu yang ada disini tuh banyak loh Bukan hanya sekedar bunyi bagus gitu Enggak Ini gimana Ini ini gini Banyak yang ada disini Jadi jangan ganggu gitu Kita lagi gini Ini mana-mana kamera ini Lagi gini Tiba-tiba disini Basnya mas Basnya Bas mbamu Kita lagi mikir apa coba Kayak begitu Mas masih mending Mas-mas-mas Boleh nyolok chargeran HP Nah Itu paling sering Itu satpamnya kurang bagus Kalau saya Pokoknya berani saya Bener-bener yang saya dievohani Bener Ada yang masuk Saya pulang loh Gak ada cerita Siapa Soni Son Mas Sony Gini Mas Sony Maksudnya netizen Tiba-tiba vokalnya Mas-mas Ini kok Mid-high-nya kurang mas Apa Apa sih Mid-high-nya Maksudnya Apa gitu Mas Buletin dikit Lu aja bikin bulat Bulat tuh apa Gitu loh Kita kan bingung disini Pengetahuan secara frekuensi Buat para musisi Vokalis itu penting Kita gak bisa ngomong Dan mereka harus mengerti basic Dimanapun Sekolah Musik Internasional Artinya Yang Kelasnya Internasional Dia pemain apapun Vokalis pun Apapun itu Pasti dapet Pengetahuan yang namanya Basic Audio Basic Professional Audio Karena pada suatu saat Dia menjadi artis Dia harus mengerti bahwa Dia pemain biola Misalnya gitu ya Berasih String section gitu Yang disitu Berasih Berarti sih String section ini Itu Kan nempel gitu ya Dia bisa mendengar Itu seperti apa Dan kenapa Kalau dia udah bisa Mendengar dirinya sendiri Karena nempel kan Orang main biola kan nempel kan Iya Dan nempelnya kan Dekat kuping sini kan Gak mungkin disini kan Gak bisa nafas bos Nah Jadi Dia ngapain Minta monitor disini Ini kok Ini saya gak bunyi disini Ngapain Cetarannya sudah langsung Kekuping Sudah langsung ke kuping Namanya proximity gitu loh Itu diajarin Kalau di Di sekolah-sekolah yang Udah Udah Bener si labu Sebenar Itu diajarin Gitu Sama Vokalis juga gitu Eh Yang penting bisa Pitch-nya bisa Bagus Monitor itu Bukan mendengar Suara dia menjadi Bagus Bukan Kalau dia suaranya Tidak bagus Dia tidak jadi Vokalis Itu juga Jadi ngapain Dia mendengar Suaranya sendiri Mau jadi bagus Yang penting Dia bisa dengar Iringannya Supaya dia tidak Fals Sebenarnya itu Jadi Tolong para Sauna engineer Yang disana Itu penguasa penuh Kalau yang buat monitor Disini kan ada Monitor engineer Dia bisa bikin Sebagus apapun Disini loh Tapi yang disana Orangnya lain lagi Ya kurang maksudnya Iya dong Beda banget Iya Dan dia gak bisa Ada disitu kan Jadi harus percaya penuh Dengan manajernya Yang biasanya ada Disampingnya Suara engineer Kurang 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 apa ya mas Kurang Kurang ajar Gak kan Saya bukan Ngebela orang sound ya Serius Ini hal-hal yang kelise Dan selalu terjadi Itu sebabnya Kita ada podcast Seperti ini Supaya kita bisa Mengedukasi Industri Teman-teman Bahwa Gak cuman Nyanyi itu Gak cuman nyanyi Main musik Gak cuman main musik Butuh pengetahuan Tapi juga engineer Juga perlu juga mendengar Apa yang menjadi Keluhan Apa yang menjadi Masukan-masukan Sangat Dari teman-teman di panggung Dan gini loh Intinya gini ya Tapi Memang kita harus berani Makanya kita namanya Podcast berani Belajar audio disini Makanya Oh gitu Loh serius ini podcast kita Berani Belajar audio disini Makanya kita langsung Datang ke pakarnya Untuk belajar Gitu loh Ya Saya jujur Jujur banget Jujur lah Gitu Gak bisa ya Gak bisa ya Sama saya Kalau ngajar Juga gitu Gak bisa dibedain Netizen sabar-sabar aja Juga gak bisa dibedain Tapi yang penting Ada yang masuk gitu loh Nah itu yang penting Daripada Tapi gak ada yang nyangot Gak ada yang masuk Boroboro Seperti tadi Ayo 10 log seribu Berapa coba Hasilnya 10 10 dikali log seribu Berarti 30 30 loh Gitu Oke jadi 1000 watt dengan 1 watt Bedanya hanya 30 dB Itu dasarnya Son Yes Satu watt Sama 1000 watt Bedanya Hanya 3 dB Karena log seribu 3 3 kali 10 30 Berarti 1 watt dengan 100 watt Bedanya berapa dB Berarti 1 Eh gak gak Log seratusnya dulu berapa Log seratusnya harus tau dulu Iya Log seratus berapa Log seribu kan 3 Log seratus 2 Berarti 2 kali 10 kan Bedanya berarti Berarti 1 watt dengan 100 watt Bedanya hanya 20 dB Tuh Kita ngobrol aja Semuanya nyambung nih Dari sejarah Harus nyambung Sampai ke Dasar ilmunya Saya sengaja Supaya episode-nya banyak aja Yoi Datang lagi ke sini Datang lagi ke sini Main ngobrol Enak Jadi Pokoknya selama Ke Kelapa Gading Gak boleh gak podcast Gak boleh gak podcast Abis podcast baru kita main bilian Trak Trak bisa menang sama saya Luar biasa Bener lah Bener lah Saya dulu di atas Sampai ada beja beliard loh Iya Bisa diatur tuh Sama saya Semuanya gratis pokoknya Mainkan Masalahnya sama finance Saya gak bisa Saya gak tau ya Memang Kalau tadi kita ngomong Apa Legacy ya Iya Artinya Apa ya Apa yang ingin gitu Saya Ciptakan gitu Saya sih Aku Gimana ngomongin Yang enak Gue sih Gimana gitu Kayaknya terlalu gaul Gitu ya Tapi kalau saya Kayaknya terlalu Formal Gitu loh Tapi kan legend Gak apa-apa Kalau legend bebas kali ya Iya bebas Gini ya Kalau saya Menurut pendapatan saya nih ya Pendapatan Itu kan bata kan Pada potan Jadi Saya ingin semua orang itu Mengerti minimal basicnya Mensosialisasikan pro audio Itu cita-cita saya Dari waktu saya pulang ke Indonesia Jadi 89-95 Saya di London Itu kepala saya Udah penuh tuh Orang kita kuliah Dari Senin sampai Jumat loh Dari jam 8 pagi Sampai jam 5 sore Full Senin sampai Jumat Sabtu minggu Tetap buka Studionya Jadi kita boleh tidur di studio Dan sebagainya Untuk praktek Kalau mau praktek sendiri Gitu Jadi karena Saya jauh Dari tempat saya tinggal Tempat tinggal di Golders Green Itu di North West Di Utara Di London lah ya Jadi mending Di studio aja Sekali Kalau buat saya Kalau lagi gak ada apa-apa Gitu Ya saya tidur di studio aja Di sekolah Dan pada masa itu Belum Yang namanya digital Itu masih Baru ada Afid Pro Tools Dua track Jaman itu Jaman itu Tahun 89 itu Afid Pro Tools Bisa digital gitu ya Bisa begini Di tengah masa-masa Pita waktu itu Iya Di AT Nah Perpindahan Pita ke Adat Itu saya ngalamin banget Waktu sekolah soalnya Oke Jadi semua kelas yang tadinya Pakai pita Apa 2 inch Iya Untuk 24 track Kalau mau jadi 48 track Itu Pita 2 inch itu Harus dising Jadi dua mesin Kita sinkronisasi Ya Namanya MMC MIDI machine control MMC MIDI machine control Itu tahun 90-an ya Kira-kira Tahun 90 Ya Dari tahun 88 Udah bisa orang Ya Mensinkronisasikan Dua Dulu Tascam Juga terkenal Di A88 Nah Paling legend tuh Legend Itu Iya bener Banget Itu Hampir di semua studio kan Gitu Tapi di Indonesia Jaran yang bisa ngesink dua Ya Dia 24 aja udah Gitu Dia kapok Mau 48 Gue sampe Rongsokannya banyak gitu Orang-orang pada mau repair Sampe kesulitan Karena partnya udah gak ada Studio 15 nyonyo Mas Doni punya banyak banget Banyak banget Dulu Mas Hari Sumberia tuh Andri juga punya banyak Itu udah rongsokan semua Udah rongsokan gak bisa dibetulit Apalagi kalau kena yang namanya Mekaniknya Nah Udah itu pair Bang sih Bukasnya Motor Jadi menurut Pajos Kalau di apa Tadi Di A88 Di A88 itu Saingannya apa Menurut Pajos Dari D-A88 Waktu itu kan terus Mulai masuk tuh Ke Radak digital Waktu itu kan ada Meki Hadi Bukan maksud saya Saingannya dia tuh Apa dulu Zaman itu ya Tascam D-A88 itu Tascam Zaman itu Saingannya apa Yang pita 2 inch juga Kan banyak dong Misalnya Sony Sony ya mungkin Sony ada dong Yang legend-legend itu Sony apa tuh Ingat gak tuh Gue ingatnya itu D-A88 Soalnya paling banyak banget Ketemu tuh soalnya Dan jualan juga Dan jualan Itu makanya ingat Berapa dulu harganya Kurang lebih Dulu itu lumayan loh Di atas 70 ya Iya dong Dan itu cuma 8 8 kan dulu 8 in 8 out Kalau gak salah ya 24 dong 24 ya Kita ngomongin yang 24 loh Disininya masih ada Kalau gitu ya Punya apa sih Studio-studio Pita semua dulu Tapi dulu awalnya ada loh Dulu waktu studio pertama Itu masih pake yang 16 track Disini pita Real to real Namanya real to real Tadi ngesync tuh Terus sama apa MC tadi Jadi 2 biji 2 biji mesin Itu bisa disync Jadilah 48 track Masalahnya outputnya kan ada 48 Berarti kan mixernya jadi Kalau analog Kalau 48 Ya 48 Yes Tambah 48 Artinya 24 Tambah 24 Itu panjang loh Iya Jadi kalau orang itu gaya Jadi kalau orang itu gaya gitu Kalau dulu kan Gaya banget Kalau ininya panjang banget Jadi studio-nya harus gede Mau gak mau Kalau sekarang kan gak Kita ngeliat Mixer kecil segini Tapi dia bisa 16 Mixer kecil segini Tapi dia bisa 512 Mixer segede gini Bisa 1028 Gitu loh Gak bohong Dulu kan mixernya betul-betul Kita mixing aja Udah kayak pake Si skateboard Ke kanan ke kiri Jaman Midas Midas Heritage dulu ya Crash Audio V12 Lalu Yamaha apa itu ya Dulu jaman itu yang paling PM PM PM1D ya PM1D PM1D udah digital PM1.000 PM2.000 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 Itu ujung ke ujung Kalau jaman 48 Itu Pak Yos sempat jual juga Sempat Saya jaman Crash Midas itu masih Masih sempat jual Awal tahun 2000 Jadi Pak Pak Yos ini mulai Bergerak di bidang Penjualan itu Dari tahun berapa 2000 2000 berapa 2000 persis 2000 persis 2000 persis Dimana Waktu itu sama Santika Sama Pak Yopo Itu awalnya Awalnya Nah itu Yang menyebabkan Pak Yos menjadi senang Dalam dunia Pedagangan audio itu apa Ini sorry nih Kebalik nih Antara Agus sama Tandu Gak apa-apa Balikin aja Jadi tadi juga Mereka juga udah tau Gak apa-apa Jadi blokong Iya Gak Jalan-jalan kan Gila Gue susah emang Kalau ketemu Ketemu engineer Sekaligus Gini Pelawat Pelawat Gitu Susah kan Gak apa-apa Kalau kita wawancarin kabayan Memang susah Gini Santai aja Kalau saya dulu Karena saya terjerembab Betul-betul Ini Tascam Yang ini Itu PB Pets B Ini Fully normalized Apanya itu Koneksinya Oh koneksinya Dulu ada Ada fully normalized Ada semi normalized Ada juga Yang open Zaman itu ya Zaman Gitu Itu kita ngomongin PSB Ya teman-teman Nanti silahkan di highlight Yang namanya PSB Yang mana Yang namanya Surabaya Bay Yang mana Jadi jangan kaget Netizen Kita lompat-lompat Karena apa yang kita lihat Disini Outboard processor Di Sound Art Yang ada Focusrite Red Series 7 Yang gue kaget Tadi itu Udah lama banget Nih gak liat Chris Design Legend bener itu juga Ini legend juga ya Sama ini nih Ini gue yang jual nih dulu Lama ini Ini Focusrite Voice Master Pro Jual-jualnya kesini atau ke orang Dulu waktu itu Kediler 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 Aryo mungkin dari Siapa dulu ya Hendra kalau gak salah Ini podcast paling gak karu-karuan Dari semua konten yang ada ya Suruh jangan nonton Maaf kan Gak apa-apa Ya maklum lah Ini tamu kita Soalnya Kabaya Gini-gini Gak karu-karuan itu Ada berbagai macam Ya Gak karu-karuan Yang ujungnya Ngaco Itu kaco banget Tapi gak karu-karuan Tertawa Ujungnya kita mendapat sesuatu Misalnya 10 log seribu Itu 30 Lumayan itu Lumayan Ada yang nyangkut lah Lumayan Betul gak Iya Sekarang gue balikin lagi Tadi Masih ngomong tentang legacy Apa yang lu Ya Impikan lagi Setelah Karena saya Ya LPDK ini kan soalnya Aduh gue bersyukur banget Bang gak punya temen-temen yang Jebolan LPDK Dan sekarang mewarnai Industri pro audio kita Ya Amin Nabil Hussein Itu juga ya Nabil Kemarin kita habis podcast Sama Alan Ada Banyak lah nama-nama Yang sekarang Norman Nabila Nabila HB HB Juga ya Mas HB Rian Rian Yamaha Juga ya Edmond Itu mendominasi Di industri pro audio Alhamdulillah Alhamdulillah Apa Ex Murid saya Yang sekarang Menjadi guru saya Kalau saya Selalu bilang begitu Karena terus Mau belajar Dulu dia Ex Murid saya Tapi sekarang Saya yang tanya Ya Ya Memang kenapa Saya tanya Benar ini Kalau mixer ini Emang begini ini benar gak Benar-benar Gitu Ini gurunya Jadi kalau netizen Kalian ngeliat Gimana Nabil Hussein Atau misalnya Teman-teman pro audio Yang sudah cukup malang Melintang Sekarang Nabil juga Lagi set Sistem ini Di GBK Coldplay Mempersiapkan sistem Yang luar biasa Kemarin dari Taiwan Langsung bawa Semua D&B nya Semua sistem Ke GBK Buat konser besok Tanggal 15 Kalau gak salah ya Coldplay ya Ini gurunya Jadi Nah Mantan guru Bangga gak Dengan Dengan Anak-anak yang Pernah Pak David Ajar Yang Itu Itu Kebahagiaan yang Tidak dapat dinilai Oleh uang Yes Hanya bisa Dapat dinilai Oleh Harta Kalau uang gak Percuma Karena uang itu Cepat habis Pastinya Dan selalu menurun Itunya Inflasi Depresiasi Jadi lebih bagus Harta Saya pokoknya Saya dari Pertama kali Kembali ke Indonesia Karena dalam Tengah kutip Selama 6 tahun itu Saya kalau kembali Paling lama mungkin Seminggu Jadi saya pasti kembali lagi Mungkin cuma seminggu ya Diperbolehkannya begitu Tapi waktu di UK Selama sekolah itu Kerja di industri Juga gak Mixing Oh iya Mau tidak mau Untuk praktek Bukan untuk uang Oke Karena jujur Yang Yang memberi Yang Sekolahan saya itu Dalam narkotip Tidak hingga Uangnya Jadi saya Pokoknya lu sekolah aja dah Sekolah aja Dan kalau perlu apa Perlu uang jajan Perlu helikopter Perlu jet pribadi Tinggal ngomong Ngomong aja lu pokoknya Asik gitu Ngomong aja lu Ngomong aja Jadi orang ngeliat Ini anaknya siapa Gitu Gitu Dan itu Praktek-praktek Di studio itu Sangat membantu sekali Dalam Gini Menunjang sekolahnya Teman-teman sekalian ya Kalian boleh Punya teori Setinggi langit Ya Tapi kalau Belum pernah ke langit Jangan pernah ngomong lah Ya Kecah Kecah Ini 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 kelihatan Lanjut Jadi baru tau Oh ini channel feeder Kalau disini Itu berarti unity gain Ini cari gain Tapi dia gak pernah Dalam kondisi actual Dalam Yang sebenarnya Dia gak pernah mixing Gak pernah ada orang Disitu lagi take Gak pernah ada orang Lagi live di stage Gak pernah memroadcastkan Sesuatu Secara benar Gak pernah Teori aja Terus disini Yang ada kok laptop Disini Pakai disini Kecatuh Udah bener loh Udah bener nih Gambarnya udah asik nih Tapi bunyinya gak enak Ayo milih yang mana Milih gak usah Pake apa-apa Tapi bunyinya enak Atau dia ngukur-ngukur Pake laptop Bunyinya gak enak Logikanya Kalau udah ngukur-ngukur Seperti itu Setengah mati Udah 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam Rubah ini Rubah ini Rubah ono Gambarnya sudah bener Bunyinya jadi enak Gitu loh Itu benar Tapi kalau udah Dibipis Kalau dibipis Lebih enak Yaudah dibipis aja Banyak loh yang begitu loh Kenapa bikin ribet Malah distort semua Malah gak Gitu loh Gitu loh Jadi percayalah pada Telinga anda Dan telinga orang banyak Jangan Jangan egois juga Menurut saya ini bagus Ya sudah ini Gak bisa ada standar Di dunia ini Bahwa Mixingan yang benar Kalau kita compare Dengan mixingan Secara internasional Ya kurang lebih seperti itu Kecuali kita Mau jadi orang aneh Gitu loh Tapi kalau kita Ngomong mixingan yang bagus Yang mana Kita gak bisa ngomong begitu Ada standarnya Gitu loh Apakah harus selalu Pake efek Gak juga Apakah selalu harus Pake ambience efek Gak juga Apakah harus natural Tidak juga Tergantung gitu loh Kita mau Kita Mixing is an art It's Seni Seni itu gak ada Gak ada ujungnya Ya Kalau kita gak ngerti Kita Kayak saya Jujur aja Saya sama sekali Gak ngerti lukisan Kenapa orang Saya gak ngerti Menemukan keindahannya Nah Ayahnya Mas Aryo Itu Salah satu yang terbesar Dalam dunia lukisan Kurator Yes Di Indonesia Hanya ada Tiga loh Satu dua Sekarang tinggal Tinggal Papanya Mas Aryo Silahkan saja Kalau mau diberanikan Karena beliau sangat-sangat art Sangat-sangat art Dan memang punya Sense disitu Untuk menilai Sementara di Kalau saya sama sekali Saya gak ngerti Sesuai panggilan masing-masing Pernah saya dikasih Hadiah gitu Dari beliau Sebuah lukisan Terus ada beberapa teman Kebetulan Kakak Ipar saya juga Itu Ini bagus sekali This is good Kakak Ipar saya Kebetulan orang Amerika Apanya nih Gak ngerti Jadi jangan pura-pura ngerti Kalau gak ngerti Gitu loh Ya betul gak Kita lagi mixing nih Saat Gila mixingnya bagus sekali Bagusnya apa gitu Nah bagaimana pandangan Seorang Pak David Menghadapi Yang namanya Mixing Taste Itu kan orang bisa beda-beda Beda-beda Nah bagaimana Tanggapan seorang David Klein ini Kalau gue seneng Gue demen kan Oke Itu namanya referensi Kita harus punya referensi Bahwa kita lagi Mau mixing Gendera apa Itu 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 sebenarnya Jelas gitu Bahwa Ini gendernya Adalah gendera EDM misalnya Electro Ingredients Music Yang paling terkenal di dunia Apa Itu yang menjadi referensi Acuan Acuan Semua akan mengacu ke situ Kecuali kita mau bikin referensi sendiri Bahwa ini referensi David Klein Kenapa Kalau mixing gak pernah ada Gak pernah ada crash pokoknya Gak boleh jadi Citrak Jedrang Judung-judung Gak ada Cessnya Pokoknya gak boleh ada Itu khasanya saya Boleh dong Suka-suka saya Tapi kalau dibilang Ini mixingnya aneh Kenapa Kok gak pernah ada cessnya Ya itu khasnya David Klein Boleh dong Tapi kalau yang Banyak yang orang gak suka Boleh juga dong Dia bilang ini orang gila nih Kan gitu kan Bagaimana standarisasi itu Supaya Orang kan punya Punya acuan Punya referensi Karena kan orang Nanti pikir orang gila semua nih Pokoknya gue bagus gini Banyak nih terus terang Mau ketemu Ini attitude ya Maksudnya Ya sorry Tentang sound engineer Gue bagusnya bagi ini Kan ini jadi debat Debat kokrol gitu Nah bagaimana Men siasati itu Sebenarnya gini Sebenarnya dari dulu ya Dari dulu Dari sebelum Ada ilmu-ilmu Hitam yang lain Itu hanya ada satu ilmu hitam Ilmu hitam sih Ilmu yang benar-benar Menjadi acuan Dalam dunia audio Apakah itu Adalah audio for film Audio For film For film Soundtrack Oke Jadi itu jadi referensi Selalu menjadi referensi Mengapa? Karena Begitu ada sebuah film Itu dia punya Tim song Oke Ya kan Lagu Apapun filmnya Kalau film serius Dia pasti ada tim song Ya Sinetronnya jadi tim song Dan tim song itu Selalu dibawakan kan Ya Sinetronnya jadi kan Episodenya bisa ratusan loh Ya Kalau menyenangkan Orang mau tidak mau Mendengar tim song itu Setiap saat Itu akan menjadi Acuannya dia Ya Nah itu bisa bahaya Bisa tidak Kalau tim songnya Kebetulan standar Mixingnya Masteringnya Mixing masteringnya Standar Beruntung orang yang Mendengarkan itu Ya Apalagi dia punya TV yang Loudspeaker sistemnya Minimal 2way Misalnya 2way nya Hoover nya Jangan yang 5 inch Susah banget Gitu Dia benar-benar punya Reference monitor Gitu loh Apa bermereknya itu Tapi dia adalah Reference monitor Artinya loudspeaker yang flat Ya Studio speaker monitor Ya Benar-benar untuk Mixing gitu Benar-benar flat Tidak ini Tidak ini Kalau dia punya Seperti itu Nah itu yang saya alami Gitu loh Saya disana Kebanyakan di studio Kalaupun Di cafe Atau di club Disana Tetap flat Oke Gak ada Gak ada Gak ada Jadi dia gak pernah smile Ya Yang namanya si EQ Yang namanya 31 band EQ Itu gak pernah Gitu Gak pernah Gak pernah Saya lihat begitu Ini good point Netizen Jadi tujuannya Reference yang benar Itu adalah Audionya itu flat Flat Pasti Pasti Jadi gini Orang mixing Mastering Itu supaya Orang mendengarkan Gak diapapain Setuju gak Betul Karena kalau gak Ngapain dimixing lagi Ngapain dimastering lagi Orang membuat Itu setengah mati Itu satu lagu Bisa 3 bulan Supaya sudah jadi Didengarkan secara flat Sama kita Lagunya belum diputer Udah smile duluan Jadi justru Equalizer itu Untuk mengarahkan Menjadi flat lagi Menyesuaikan dengan Ruangannya Karena itu namanya Equal Equalisasi Equal Kalau beda namanya Unequal Different Ya udah Ya Eh saya perlu alat Namanya different dong Differential Buat apa Untuk membedakan Saya gak seneng Soalnya bunyinya gini Berarti dia tidak Menghargai orang yang Mixing Mastering Ya Tapi sekali lagi Tolong-tolong diingat ya Gitu Bahwa Seorang Audio person Karena sekarang Saya gak berani ngomong soundman Karena banyak girl Banyak wanita Jadi soundgirl itu banyak Ya Mulai muncul Banyak orang Eh ini Kenalkan soundman kita Rita Namanya siapa Rita Kalau malem Cokok Itu kadang Rido Rido Jauh amat Rito Gitu loh Gini Segala sesuatu Berawal dari awal Ya Berawalnya itu Adalah sumber bunyinya Waktu kita rekam Sudah benar Kalau waktu kita Merekam sumber bunyinya Sumber bunyinya jelek Disininya juga Kita jelek Gak bisa Si mixing engineernya Nyerah Itu yang benar Gak mungkin Oh ini udah era digital Masuk aja Ntar saya benerin Gak Mau Pake autotune Mau pake apapun itu Tetap Terlihat gitu Ini gak natural Kecuali Akhirnya Karena banyak orang yang ngotot Jadilah genre sendiri Gitu loh Dan lagu itu Menjadi Sorry sorry nih Sorry banget gitu Lagu itu yang tadinya indah Gara-gara pitchnya Ditinggiin Karena disamain temponya Segala macam Jadi kalau buat saya Jadi gak haruan-haruan Gitu loh Karena saya Merasa tersinggung gitu Sebagai pemain bola Saya merasa tersinggung sekali Gitu Bahwa lagu saya Dibigitu-begitukan Udah susah Saya gocek Tiba-tiba diseliding Betul gak? Yang harus Udah golnya enak Jadi gak enak Gitu loh Jadi Bawa bola ke kiri Tiba-tiba menjadi gol Gak enak golnya Jadi apa yang perlu lo sampaikan Ke sound engineer Audio person Ya audio person Supaya untuk mengembalikan Kepada Karena ada kamper kan Kamera person Kamper Sekarang audio per Audio per Audio per sama kamper Dua-duanya punya Orang lighting juga punya Lighting person Dia juga gitu Main-mainya Headroom Ngomongnya sama semua Yang disebut headroom Itu apa Orang audio juga gitu Yang saya perlu sampaikan Adalah Begini Jangan pernah Menyulitkan yang sudah sulit Audio Itu punya pengetahuan Dasar yang Tidak sulit Kalau Ada orang yang Memberi pelajaran Audio dasar Tiba-tiba menjadi sulit Itu yang ngajar gak benar Serius Gitu aja Gitu aja Ya Tolong-tolong diingat Seperti Saya ngotot sama Pak Joss nih Saya bilang Pak Joss Kita syuting Kalau gak disini Disini Betul gak Karena saya Menjaga background noise Yang indah I do agree And this is very nice Mantap Gitu loh Betul gak Wah biasa sekali Ngobrolnya Belum-belum ngobrol ini Belum-belum Ini sebenernya masih Foreplay Masih Masih pre-intro ini Pre-intro Tapi mungkin Ditutup dengan Closing statement Yang saya kepengen denger What is your Next dream Ketika ngeliat Anak-anak Dede lu yang Bermunculan ada di Industri pro audio kita Apa sih Dream seorang David Klein Seorang founder LPDK Dengan dunia pendidikan Khususnya pro audio Di Indonesia Silahkan Pak David Klein Ya Saya David Klein Dan saya tidak Memegang partai apapun Eh Itu lagi ya Kat-kat Saya David Klein Saya berusaha sekali Untuk membuat Pelajaran profesional audio Menjadi mudah Mudah untuk dimengerti Tidak usah Berlama-lama Tidak usah Bermatih-mati karya Tidak usah Berletop Tapi yang paling simpel Artinya Mungkin yang paling penting Adalah bagaimana kita Yang awal ya Bagaimana kita Mengatasi Background noise Itu penting sekali Background noise Itu adalah suasana Jadi kalau kita Mau mengadakan panggung Misalnya Di 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 luar Ya jangan Melih di Pinggirnya Rel kereta api Kita berpikir Aduh ntar Kalau kereta apinya lewat Gimana Kan gitu Gitu ya Nah kalau mau bikin Studio rekaman seperti begini Kita mikir Apakah lingkungan kita Mendung Kalau disitu Ada Centrahan Gimana gitu Nah Dan itu tidak ada hubungannya Dengan gain yang ada di mixer Ataupun gain yang ada di Recorder saya disini Ataupun recorder disitu Disitu Kita banyak Biasanya audionya Nanti bisa dipilih Yang mana Dan jangan pernah Juga merasa Bahwa yang namanya audio Seperti lighting Ya ini sangat basic Jadi kalau lighting itu kan Lampu merah Tambah lampu kuning Tambah lampu kuning lagi Bisa jadi bagus Kalau audio enggak Jangan pernah Ini ditambah ini Tambah ini Jadi tambah tebal Tebal itu apa Kita pilih yang mana Yang terbaik dari sini Terbaik dari sini Terbaik dari sini Siapa tahu jadi bagus Gitu loh Jadi tidak seperti lighting Tidak seperti kue lapis Jadi Cerita-cerita saya sih Hanya selalu saya harus Exist Untuk bisa Mensosialisasikan Yang namanya Ada ilmu Yang tidak sulit Yang namanya Basic untuk profesional audio Profesional disini apa Profesional adalah Kita mencari uang Dengan peralatan-peralatan audio Nah itu yang mau saya Dari pertanyaan saya Menurut Pak David Klein Apakah Industri pro audio ini Sudah bisa menjadi Sebuah pilihan profesi Yang menjanjikan Please Untuk industri nya itu Sudah pasti Kita ngomong industri nya Artinya untuk perdagangan Itu sudah pasti Yang sekarang kita Sangat kekurangan Itu adalah SDM nya Audio person nya Audio person Untuk dagang Audio person Untuk mengoperate Audio person Untuk Mendesign Audio person Untuk Mensimulasikan Audio person Untuk menginstall Itu yang harus di create Semakin banyak Semua berbeda-beda Ada orang Jago sekali Untuk mendesain Tapi begitu nyolder Selesai Ada orang Jago sekali Mixer digital Begitu Mengkrimping Selesai Jangan bermacam-macam Semua ada Jadi sudah cukup Menjanjikan Sebetulnya Untuk dijadikan Sebuah profesi Sekarang itu Kita lagi sangat Kekurangan SDM Sejak pandemi Selesai Ini kita kan Banyak show Sekarang Luar biasa Itu Kemarin Saya nyari SDM Untuk acara kecil Kehabisan Rental Kehabisan barang Habis Semua habis Dan habis-habis Bener Itu kemarin Saya ke Bandung Sampai Minjem-minjem ke murid Jadinya Susah Untung Itu yang saya bilang Saya sangat bersyukur Murid-murid saya Saya masih Ya gitu Ya Pak David Aduh Ya udah Ntar saya cariin Ya dapat Jadi masih Kalau enggak Nggak dapat apa-apa Kita ini terima Banyak komen Pertanyaan DM gitu Pak David Khususnya Untuk teman-teman Netisound Itu community kita Netisound Se Indonesia Raya Banyak yang nanya Kalau mau sekolah Ke LPDK Gimana caranya Boleh tolong Dispil dong Tempatnya dimana Terus itu ada berapa Apa sih yang diajarin Di LPDK Banyak sekali yang nanya Pak David Silahkan Pak David Kita punya Apa Punya website Sebenarnya sudah sangat upgrade Bahkan menurut saya Agak terlalu upgrade Namanya Websitenya LPDK.id LPDK.id Itu lengkap sekali Sebenarnya Juga di Instagramnya LPDK.id Semuanya disitu Sebenarnya sudah Sangat jelas Cuman ya memang Jujur sekali You pay what you got Gitu ya Itu gak bisa ngomong Karena itu Saya pun akhirnya Mensosialisasikannya Dengan ada lagi caranya Gitu loh Apa yang itu Saya punya khusus online Tapi selalu grup Jadi hanya Hanya mengetahui dulu Bener gak sih Saya senang audio gitu loh Kalau hanya main-main Janganlah gitu loh Itu daftarnya juga di LPDK juga Atau bisa langsung Kalau itu beda Beda jalur ya Beda jalur Itu perorangan Kalau yang PT Sekarang jadi PT PT LPDK Itu sangat-sangat Fokus Sangat-sangat serius Dan Ya intinya Beda lah Secara seterata Itu setara S1 D3 Belum ada Belum ada Di dunia ini Belum ada Tolong ingat Jadi saya di London Itu Ngambil Apa namanya Ngambil pro audio Sendiri Itu D1 Kalau tingkatnya di Indonesia Ya Kayak curse gitu ya Kayak curse gitu Karena program satu tahun Tapi saya ngambil tiga kali Yang satu khusus Solid State Logic Yang kedua Khusus buat Harrison Yang ketiga Khusus untuk Mayer Oh jadi by brand itu SSL Harrison Mayer Kalau enggak dia enggak bisa hidup Ya 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 Karena harus di support Makanya dengan adanya Industri seperti ini Yang dagang Juga butuh SDM Dunia pendidikan Yang menghasilkan SDM Kalau kita bisa saling support Itu Industri kita akan Kuat Ya Itu Kenapa Pak Yos Kalau ngeliatnya kesitu Kalau saya kesitu Soalnya kameranya lebih bagus Yang disitu Makanya gue kasihin lu yang disitu Wah ini ada Ini ya Ada perasaan sosial ini Pertanyaan untuk Pak David Klein Kenapa orang harus sekolah audio Enggak harus sekolah sebenarnya Gitu Tapi kalau kita memang terjun di industri Gitu ya Artinya Ada orang yang hanya penikmat Ya Hanya penikmat aja Dia hanya dengerin musik Gitu Atau Tidak sadar Dia mendengar musik Setiap hari Ada loh orang yang begitu Orang yang kerja di mall Di sebuah mall besar Oke dia jaga Jaga tokonya kan Apakah itu Toko obat Apakah itu toko baju Apapun itu Kan ada background musik kan Beliau-beliau itu tidak sadar Bahwa mereka itu Setiap hari diracuni Oleh musik Untungnya Kalau musiknya Bukan itu-itu aja Kalau musiknya itu-itu aja Dia hanya hafal Itu doang lagunya Gak pernah upgrade Bisa ketinggalan maksudnya Jadi musik director itu Bukan diperlukan Hanya untuk bisitu Nah Untuk Untuk begitu Sebenarnya Yang saya bilang tadi Pelajaran basic pro audio ini Sebenarnya harus Disosialisikan Benar-benar Disosialisikan Artinya Anak SMP Itu harus sudah Di ajarin Eh Kamu kalau denger 85 dB Itu Jangan lebih dari 6 jam Dia kan main game Bisa 12 jam Itu headphone Bisa lebih dari 90 dB Gak main-main Game itu Itu kita harus kasih tau Karena Di dunia Bukan Indonesia Itu Kerusakan telinga Itu Sudah luar Sudah Melampaui batas Karena itu Mulai tahun lalu Atau 2 tahun lalu Ada yang namanya Hari Hearing Hearing day International Jadi reminder 3 Maret 3 Maret adalah Hearing day International International hearing day Kebetulan Tahun lalu Saya di Di undang Untuk menjadi pembicaranya Saya baru tau juga Tadinya gak tau Saya Para dokter semua disitu Hanya saya yang bukan dokter Saya dokter Jadi perlu ya Basic audio Untuk semua orang Sebenernya Karena itu saya Saya gak takut Kalau saya disuruh Wawancara di radio Manapun Atau dimanapun Disuruh apa Saya bilang Asalkan kita berbicara audio Saya bisa masuk kemanapun itu Seorang dokter Yang lagi mengoperasi Kalau kita lihat film-film Kalau dokter itu Ingin santai Ingin Enak Gupaya gak tegang Dia kasih background musik Yang dia suka ya musiknya tentunya Kalau dia suka rock ya rock Tapi kalau dia senang klasik Klasik gitu deh Jadi Itu jawab pertanyaan Atau gak sih Jadi pertanyaannya apa sih Perlunya basic audio Itu perlu untuk semua orang Semua orang Beneran Next Oke Kemudian yang kedua Bedanya menurut Pak David Glenn Orang yang belajar Dengan Belajar sekolah Profesional audio Dengan Yang otodidak Untuk kelanjutan Sebagai profesional Di bidang audio Yang otodidak Itu biasanya Untuk mengupgrade Sulit Dan kalau ada problem Sulit juga Itu yang otodidak Jadi Kalau otodidak kan Mixternya ini nih Saya udah hafal Tombol ini Kalau ada problem ini Begini-begini Kalau gitu loh Tapi begitu mixternya Dirubah Bingung Mesti dari 0 lagi Karena routingnya Tidak sama Ada basic Basicnya Ya sama saja Seperti kita Gak mungkin lah gitu Kita tidak Kita bisa Perkalian Akar kuadrat Atau segala macem Akar kuadrat Jadi intinya Orang sekolah Lebih menghasilkan Analytical skill Sehingga dia mudah Mengupgrade diri Kira-kira gitu ya Pasti Kalau basicnya kita Kuas Saya selalu ngomong Sama semua Semua murid saya Ada murid saya yang Mungkin Dua minggu Terus menerus Ada murid saya yang Seminggu Terus menerus Ada yang datang Karena dari jauh Dia bilang Saya pokoknya Dua minggu Setiap hari Delapan jam Saya bilang Gak mungkin Gak mungkin Kalau mau Silahkan setiap hari Tetapi Di pagi hari Lagi fresh Kita satu jam Terus Silahkan senang-senang Nanti siang Lagi ngantuk-ngantuk Kita satu jam lagi Dan setelah itu Harus tidur Harus tidur Minimal 15 menit Satu jam Kita dua jam lagi Masih kuat tuh Malam Ngerjain tugas Udah itu Udah mentok Gak bisa Nih Pedagoginya Atau ilmu pengajarannya Atau ilmu psikologinya Adalah orang Hanya bisa fokus Itu selama 50 menit Lepas dari 50 menit Gak ada seorang pun Di dunia ini Bisa Coba aja Kalau kita lagi fokus Nonton film gitu ya Tadi apa Gitu Sudah sekelansi manusia Udah begitu Udah begitu Ya Luar biasa Saya David Klein Jangan pernah lupa Untuk menonton Berani Podcast Peace Mantap Oke Terima kasih sekali Pak David Klein Akhirnya kita sudah Beroleh kesempatan Sama-sama Waktunya Waktunya Ini Indonesia Raya Di tengah kesibukan Sebentar lagi Beliau mau ngajar juga Ya Jangan lupa selalu bersama dengan kita Berani Podcast Podcast Pro Audio Nomor 1 Di Indonesia Peace Pro Media We serve you Better Amin Amin Amin